Oke teman-teman Selamat berjumpa kembali Bersama Artec Channel Oke teman-teman kali ini Saya akan merakit Baterai VEG Baterai litium 18650 Jadi Baterai ini Baterai second Bekas laptop Kebetulan Saya juga membeli Keadaannya seperti ini Bekas Jadi Jumlah total ini ada Sebetulnya ada 100 piece Disini masih banyak Nah ini ada 100 piece Nah Kemudian kenapa ini saya Dipisahkan ya Di kelompok-kelompok Terdiri dari masing-masing kelompok Ada 6 piece Jadi Rencananya saya akan Merakit Baterai pack 48 volt Dengan kapasitas Diharapannya itu Sekitar 12 Amper ya 12 AH Nah Nah Kebetulan disini Namanya juga Baterai bekas Jadi Setiap sel ini Kapasitasnya berbeda-beda Jadi kebetulan Semua baterai ini Dari penjual Sudah di tes Kapasitasnya Satu-satu Dan Ini sudah dikasih tanda Sama Penjual Nah seperti Contoh disini 200 Eh 2101 Ya jadi Ini kapasitasnya 2000 AH Ya Kemudian Yang ini 24 24 60 Artinya 2460 MAH Ya Kemudian Disini juga ada 2430 MAH Ya Disini juga ada 2198 MAH Kemudian Disini 23 2396 MAH Dan disini 2113 MAH Nah Jadi Semua Baterai Ini ya Rata-rata Kapasitasnya Beda Tiap sel ya Nah Kalau Umpamanya Merakit Atau Membuat Baterai pack Dari Baterai baru Ya Dari Pabrikan Atau baru beli Rata-rata kan Kapasitasnya sama ya Setiap sel Jadi 2500 MAH Atau 3000 MAH Atau 2000 MAH Jadi Kita bisa Gampang Dengan sangat mudah Menghitung Kapasitas ya Contoh Kalau Umpamanya Satu selnya 2500 MAH Maka Kalau kita Merakit Sebuah Baterai pack Yang diharapkan Adalah 10 MAH Maka Cukup Memparalel 4 PIS Saja ya Nah 4 PIS Yang memparalel Artinya Kapasitasnya Sudah 10 1000 1000 MAH 10 AH Ya Nah Berhubung Ini Baterai Semua kapasitasnya Tidak sama Maka Kita Mengharapkan Setiap Satu Grup Satu paralel Ini Diharapkan Kapasitasnya Sama Gitu Jadi ketika Nanti Di seri Tidak ada Yang selisih Atau perbedaan Ampernya yang Tinggi Atau yang jauh Jadi diharapannya Mendekati sama Nah bagaimana Cara menghitungnya Untuk Memudahkan Kita Dalam Merakit Baterai Pack Ini Anda Bisa Menggunakan Bantuan Website Ya Yaitu Jadi buka saja Website Namanya Repack Ya Nanti Di deskripsi Ya Saya cantumkan Jadi disitu Teman-teman Bisa Memasukkan Semua Sel Eh Semua Kapasitas Masing-masing Dari Baterai Tersebut Kumpamanya Ini Saya Membuat Sebuah Baterai Pack Dengan Jumlah 74 Piece Ya Maka disitu Tulis Semua Kapasitas Masing-masing Sel Sebanyak 74 Piece Juga Nah setelah itu Nanti ikutin saja Panduan Dari Website tersebut Ya Nah Ketemulah Setelah Dihitung Ya Ketemulah Nanti Rekomendasi Dari Website tersebut Ya Nah makanya Ini Sudah saya Pack Ya Dipisahkan Apa namanya Satu grup Satu grup Jadi inilah Rekomendasi Dari Apa namanya itu Website online Tersebut Ya Oke teman-teman Jadi ini Sudah saya Groupkan Ya Masing-masing Paralel Maka tinggal Saya akan Merakitnya Ya Nah untuk Merakitnya Kebetulan Saya tidak Memiliki Apa namanya Spot welder Ya Maka saya Akan Mencobanya Merakit Battery pack tersebut Dengan cara Di Solder Ya Nanti Tetapi Untuk Memudahkan Dalam Perakitan Maka Dibutuhkan Ini ya Battery holder Ya Jadi seperti ini Ini bisa Disusun Tinggal Anda Sesuai dengan Kebutuhan Tinggal cari Berapa yang Akan Kita Pergunakan Ya Contoh disini Saya Menggunakannya Yaitu 6 paralel Ya Artinya 6 paralel Untuk Satu barisnya Ada 6 Ya Oke 1 2 3 4 5 6 Kemudian Untuk di serinya Nanti ada 13 Ya Jadi Tinggal Disusun Saja Seperti ini Ya Oke Seperti ini Nah Seperti ini Ya Jadi Ini 6 Kali 13 6 paralel 13 Seri Ya Nanti Oke Nah Untuk Selanjutnya Tinggal Ini Apa namanya Itu Baterainya Disusun Saja Disini Seperti ini Oke Nah Seperti Ini Ya Nah Seperti ini Teman-teman Ya Oke Dan Lakukan Sampai Benar-benar Penuh Ya Nanti Setiap Lobang Dari Holder Ini Ya Oke Saya Buka 12 Sampai 15 Ah Ya Oke Jadi Seperti ini Ya Nah Jadi Memang Tidak Sama Tinggal Susun Saja Ya Seperti Ini Jadi Ini Saya Nyesun Akan Paling Tidak Warnanya Akan Mendekati Ya Oke Seperti Ini Oh Oh ya Sorry Ini Yang pertama Yang pertama Ini Apa namanya Positifnya Menghadap ke atas Seperti Yang kedua Ini Negatif Yang ke atas Ya Karena Nanti Akan Diseri Ya Seperti Ini Jadi Untuk Grup pertama Positifnya Menghadap ke atas Untuk grup kedua Positifnya Menghadap ke bawah Atau negatif Ke atas Ya Oke Seperti Ini Oke Lakukan Semuanya Ya Teman-teman Seperti Ini Terima kasih hai 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 hari naku Oke, pengemasan sudah selesai semua ya, tinggal tutup bagian atasnya seperti ini. Oke, harus masuk semua ya. Seperti ini teman-teman. Oke, sudah selesai ya, update-nya. Tinggal proses penyoleran ya. Nah, untuk tahap selanjutnya, berhubung saya tidak memiliki spot welder ya. Jadi, mungkin nanti saya akan menggunakan solder ya. Nah, untuk menjumpernya, menggunakan plat nickel model begini ya. Jadi, ini modelnya langsung tinggal tumpang saja di atas ini ya. Nanti tinggal disolder. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi, ini sudah pas sesuai dengan got ya. Sesuai dengan celah dari holder ini ya. Begini ya teman-teman. Oke, nanti tinggal proses solder ya. Banyak menang paralel ya. Oke, seperti ini ya. Oke, tinggal nyolir ya. Soldernya belum panas. Oke, teman-teman. Jadi, kali ini saatnya akan saya solder ya. Karena kebetulan saya tidak mempunyai alat spot welder ya. Atau pengelasan titik ya. Jadi, saya akan menggunakan solder saja ya. Nah, untuk menyeholder kepala dari baterai ini memang tidak semudah menyeholder pada PCB ya. Jadi, kepala dari baterai ini sangat bandel ya. Sulit untuk menempel timahnya itu ketika disolder. Makanya, pergunakan solder yang cukup panas. Yang minimal 60 Watt ya. Dan tentunya, supaya bisa lengket, saya pergunakan ini ya. Oke, mungkin teman-teman di rumah juga punya ya cairan seperti ini. Nah, jadi ini sebagai pengganti pluk ya. Jadi, cairan ini satu angin sedikit ya ketutupnya. Beres, sedikit saja. Setelah itu, Pergunakan cotton bud ya. Atau core cooking. Nah, caranya, Celupin cotton bud Dan olesin pada baterai ya. Yang akan disolder. Seperti ini. Oke, celupin, apa, celupin, terus oles-olesin ya. Seperti ini. Oke, kita coba. Untuk penyoderan ya. Clip. Setelah. selamat menikmati seperti ini ya teman-teman oke teman-teman lumayan pagal juga ya jadi udah disolder bulat balik ya ini seperti ini jadi kelihatannya seperti rapih ya kalau pakai nikel yang double langsung ya paralel oke seperti ini ya nah ini tinggal nanti ini satu baris untuk jalur negatif dan ini satu baris untuk jalur positif ya oke saya akan coba cek tegangan ya berapa pol keseluruhannya oke kelihatan gak ya oke ini negatifnya ini positifnya oke 53,3 volt ya oke 53,3 volt jadi ini udah terisi penuh ya kita cek per selnya ini 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 ini 4,2 4,1 ini 4,0 ya ini 4,1 ini 4,2 dan yang terakhir 4,0 ya jadi hampir rata ya hampir seimbang jadi ini kalau sudah di paralel begini ini proses penyeimbangan masing-masing sel ya ini terasa hangat ya sebatrenya jadi baterai ini setelah di solder di paralel seperti ini jadi ini lagi proses menyeimbangkan diri gitu ya antara masing-masing sel ini ya ini terasa hangat ya nah ini apalagi yang terbaru nih jadi penyesuaikan tegangan antar sel ya karena ini di paralel oke tinggal nanti saya setting BMS nya ya oke BMS nanti di setting sini ya nanti akan disesuaikan oke teman-teman tinggal nanti nunggu BMS ya nunggu seimbang dulu maksudnya ini nunggu seimbang dulu bantu nanti nanti terakhir BMS saya akan setting oke teman-teman jadi setelah semua nikelinnya disolder ya saya akan pasang isolasi tahan panas ya isolasinya seperti ini untuk mengisolasi dari nikel ya ini seperti ini ya selamat menikmati oke teman-teman jadi ini baterai tadi sudah selesai di isolasi ya jadi ini warna kuning-kuning ini ini isolasi tahan panas ya nah sekarang tinggal saya proses pemasangan BMS ya nah jadi ini BMS nya saya menggunakan BMS 20A 20A 13S 20A jadi mungkin saya akan susun dulu ya disini ada 14 kabel jadi 14 kabel ini dipasangkan ke masing-masing sel antar seri ya jadi masing-masing antar sambungan jadi ini yang hitam yang hitam ini kabel pertama yang larinya ke posisi negatif ya baterai paling akhir berkutub negatif kemudian untuk kabel B2 nya kesini ya kemudian B3 nya kesini jadi terus disilang ya sampai ke 13 ya sel ke 13 gitu jadi ini disusun sesuai dengan urutannya urutannya jadi ini teman-teman ya BMS nya udah disusun dan udah disolder ya jadi seperti ini ya oke nah jadi ini ujung negatif ya kabel hitam menuju BMS ya ini BMS negatif dan untuk kabel guritanya disesuaikan dengan sel masing-masing ya mulai dari sel 1 2 3 sampai 13 kemudian untuk kabel positifnya yang merah ini ngambilnya dari positif baterai ya dan untuk negatif output ngambilnya dari negatif BMS ya oke jadi seperti ini ya ini udah saya kasih soket sekalian jadi untuk perakitan baterai ini udah selesai ya dan ini udah ada tegangannya sekitar 53 volt ya oke jadi mungkin tinggal saya coba aplikasikan ke sepeda listriknya ya oke teman-teman jadi untuk proses perakitannya sudah selesai mungkin untuk video selanjutnya saya akan upload lagi untuk pengetesan pada sepeda listriknya ya oke terima kasih atas segala perhatiannya dan jangan lewatkan untuk tonton video-video selanjutnya selanjutnya selanjutnya